Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Agung Swasono Di video kali ini, aku akan membahas mengenai senam mulut Sebelum kalian belajar bahasa Inggris, yaitu speaking Atau bicara, ngomong, dalam bahasa Inggris Senam mulut ini penting kenapa? Karena biar kalian tidaknya tidak kaku Ada 4 jenis senam mulut Tapi di video kali ini, aku akan mengajarkan yang jenis paling dasar Yaitu, ayayewo, ayayewo Nah, kenapa? Karena ini penting Karena dalam kalimat bahasa Inggris itu banyak sekali mengandung bunyi-bunyi yang ada di senam mulut bagian pertama atau paling dasar Apa aja? Yaitu, ayayewo, au, oi, iye, eye, uwe Nah, kalian bacanya harus agak cepat ya guys, agak lancar ya Pertama, belajar pelan-pelan oke, tapi Lama-kelamaan kalian harus lancar ya Jadi, bacanya bukan E, I, E, U, au, oi, iye, eye, uwe Tapi, bacanya harus digabung ya Jadi, ayayewo, oi, eye, uwe Hafalkan itu ya Ayayewo, oi, eye, uwe Nah, setelah Dalam senam mulut bagian pertama ini kalian hafal Kita masuk ke senam mulut bagian kedua ya Di senam mulut bagian kedua ini, ini banyak banget bunyi-bunyi Yaitu, au, yang ada di senam mulut bagian pertama Ya, apa itu senam mulut bagian kedua bunyinya? Seperti ini ya Nah, itu banyak sekali bunyi-bunyi au Nah, nanti senam mulut bagian kedua akan saya bahas di video selanjutnya ya Untuk video kali ini, kalian harus hafal, fokus Senam mulut bagian pertama yang paling dasar, paling basic ya Kalian harus hafal ya Sebelum kalian belajar speaking atau membaca kalimat bahasa Inggris Biar pronunciation kalian bagus ya Biar bicara kalian itu kelihatan keren, kelihatan cool ya Jadi, kita mulai lagi ya Yang pertama, yaitu senam mulutnya Ulangin terus berulang-ulang Sampai kalian hafal ya Dan batengin terus Channel Youtube Agung Swasono Like, share, and subscribe Untuk video-video Bahasa Inggris selanjutnya Tungguin saja video Senam mulut bagian kedua Di channel Youtube Agung Swasono Oke, bye-bye